Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai ketemu lagi di video kali ini untuk materi pengelolaan narkotika dan psikotropika di apotek ya oke yang pertama untuk pengelolaan narkotika nah bagaimana cara pemesanan narkotika ya itu diatur oleh undang-undang nomor 9 tahun 1976 itu mencari menkes menteri kesehatan memberikan izin pada apotek untuk membeli meracik menyediakan memiliki atau menyimpan untuk persediaan menguasai menjual menyerahkan mengirimkan membawa obat mengantuk mengangkut narkotika untuk kepentingan pengobatan ya jadi diperbolehkan untuk melakukan pemesanan obat ya kemudian pengadaan narkotika di apotek dilakukan dengan pemes pesanan tertulis melalui SP ataupun surat pesanan narkotik kepada PBF nya itu khusus yaitu kepada PT Kimia Parma ya jadi PBF satu-satunya yang menyediakan obat narkotika SP narkotika harus dandatangi oleh apotek dengan mencanumkan nama jelas nomor SP dan stempel apotek satu surat pesanan terdiri dari empat rangkap ya jadi SP nya itu empat rangkap ya dan hanya dapat untuk memesan satu jenis obat narkotika saja ya jadi satu SP hanya untuk satu jenis obat narkotika yang empat rangkap ini oke nah untuk penyimpanan narkotika penyimpanan narkotika di pabrik, parmasi, importer, dan PBF yaitu harus di dinding terbuat dari tembok dan hanya mempunyai satu pintu dengan dua buah kunci yang kuat dengan merk yang berlainan ya jadi dua kunci ini merknya harus berbeda ya jangan sampai satu merk karena akan mengakibatkan tertukar ataupun penyalahgunaan lainnya ya kemudian langit-langit dan jendela dilengkapi dengan jeruji besi kemudian dilengkapi dengan lemari besi yang beratnya tidak kurang dari 150 kg ya serta harus mempunyai kunci yang kuat jadi kenapa harus dikunci karena narkotika ini sangat berbahaya sekali ya jika kehilangan obat narkotika akan sangat berbahaya ya mungkin ada hukumannya dan dendaknya ya nah untuk penyimpanan narkotika di apotek dan rumah sakit nah ini harus terbuat dari kayu atau bahan lain yang kuat tidak boleh terbuat dari kaca ya kemudian mempunyai kunci yang kuat juga dibagi dua bagian ya masing-masing dengan kunci yang berlainan bagian pertama untuk menyimpan morfin, fetidin, serta persediaan narkotika nah sedangkan bagian kedua digunakan untuk menyimpan narkotika lainnya yang dipakai sehari-hari ya jadi lemarinya ini dibagi dua ya satu untuk fetidin morfin yang satu untuk narkotika yang digunakan sehari-hari ya jadi ini perbedaan penyimpanan narkotika di pabrik parmasi dan di apotek atau rumah sakit ya perbedaannya seperti ini ya kemudian untuk penyimpanan narkotika, apotek berkewajiban menyusun dan mengirimkan laporan narkotika setiap bulannya ya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya nah dalam laporan tersebut diuraikan mengenai pembelian atau pemasukan dan penjualan ataupun pengeluaran narkotika yang ada dalam tanggung jawabnya dan ditandatangin oleh apa ya kemudian laporan penggunaan narkotika tersebut terdiri dari pertama laporan pemakaian bahan baku narkotik laporan penggunaan sedian jadi narkotik dan laporan khusus penggunaan morfin dan fetidin ya jadi laporannya ada tiga ya, tiga macam bahan ya kemudian untuk pelayan resep yang mengandung narkotika narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan hanya berdasarkan resep untuk salinan resep yang mengandung narkotika apotek dilarang ya jadi untuk salinan resep ataupun kopi resep yang ada obat narkotikanya itu dilarang ya kemudian melayani salinan resep yang mengandung narkotika untuk resep narkotika yang baru dilayani sebagian apotek boleh membuat salinan resep tetapi salinan resep tersebut ya hanya boleh dilayani di apotek yang menyimpan resep aslinya ya nah jika ada resep obat narkotika kemudian obatnya kosong ataupun ada setengahnya kemudian dikasih kopi resep nah si pasien boleh mengambil lagi sisa obat narkotikanya di apotek yang sama atau yang menyimpan resep aslinya ya kemudian melayani salinan resep dengan tulisan ether pastinya ya kalian juga udah setau ya nah untuk pemusnahan narkotika yang rusak atau tidak memenuhi syarat yaitu pada pasal sembilanan permanen keseriti udah diatur ini ya disebutkan bahwa apoteker dapat memusnahkan narkotika yang rusak atau tidak memenuhi syarat nah pelaksanaan pemusnahan narkotik di apotek nah yang rusak atau tidak memenuhi syarat harus disaksikan oleh petugas dari dinas kesehatan ya harus ada saksinya dan laporannya bagaimana cara memusnahkannya ya kemudian apoteker yang memusnahkan narkotik harus membuat berita acaranya juga nih kapan hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahannya kemudian nama apotekernya nama saksinya siapa ya kemudian nama jumlah obatnya berapa cara pemusnahannya ditulis ya dibakar, dikubur, ataupun dileburkan kemudian tanda tangan penganggung jawab apoteknya dan saksi-saksinya kemudian berita acara tersebut dikirimkan ke dinas kesehatan ya tembusan ke balai POM oke, kemudian bagaimana saluran distribusi obat narkotika ya penyalurannya gimana nih secara umum bentuk saluran distribusi narkotika yaitu kita lihat nih bagannya yang pertama dari produsen ya pabriknya kemudian di Kimia Parma karena satu-satunya produsen yang ada di Indonesia untuk obat narkotika yaitu Kimia Parma kemudian ke PBF PBFnya juga Kimia Parma kemudian disalurkan lagi ke apotek ataupun instalasi parmasi di rumah sakit ya nah di apotek disalurkan lagi melalui resep ke pasien ya ini salah satu contoh bentuk-bentuk pendistribusian obat-obat narkotik ya kemudian pengelolaan psikotropik nah tujuan pengaturan psikotropik yaitu psikotropik sama dengan narkotik juga ya pengaturan penimpanan juga yang pertama untuk menjamin ketersediaan psikotropik guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan nah yang kedua mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropik yang terakhir memberantas peredaran gelap psikotropik ya kemudian pengelolaan psikotropik di apotek nah yang pertama pemesanan penyimpanan penyerahan dan pelaporan yang pertama pemesanan ya obat psikotropik dibesan menggunakan SP psikotropik ya yang ditandatangin oleh apotekernya ya kemudian dibuat dua rangka setiap SP digunakan untuk memesan beberapa jenis obat nah ini bisa beberapa jenis ya tapi kalau untuk narkotik hanya 1 SP 1 jenis obat kemudian penyimpanan obat golongan psikotropik disimpan terpisah dan obat-obat lain dan satu rak ya atau lemari khusus dan tidak harus dikunci tapi lebih disarankan untuk dikunci ya untuk psikotropik ini kemudian penyerahan nah obat golongan psikotropik diserahkan oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya rumah sakit puskes, balai pengobatan, dan dokter kepada pengguna pasien berdasarkan resep juga ya tidak boleh dijual bebas juga nih kemudian pelaporannya gimana obat golongan psikotropik dilaporkan dilaporkan sebulan sekali dengan ditanda tangan oleh apoteker ya jadi sama seperti narkotik ya laporannya sebulan sekali nah untuk sekarang laporan narkotik dan psikotropik yaitu dapat digunakan dengan online ya melalui dinas kesehatan nah ini saluran distribusi untuk psikotropik yang pertama dari produsen pabriknya ini kemudian pedagang besar parmasi, apotek, dan ke pasien nah untuk psikotropik ini bebas ya pabriknya siapa aja sekarang yang penting sudah memiliki izin ya nah untuk obat psikotropik dapat diproduksi oleh perusahaan parmasi selain kimia parma ya jadi bebas kecuali obat narkotika ya nah untuk pelaporannya laporannya morphin dan petidin merupakan bahan obat yang perlu mendapatkan penguasaan yang ketat sehingga pemakaian morphin dan petidin harus dilaporkan dicatat dalam buku nah sekarang laporannya nih melalui online sipnap kemengas ya apanya resep yang mengandung morphin dan petidin harus dilaporkan setiap bulan ya ke Dinas Kesehatan ya melalui online ini oke sekian video kali ini untuk pelaporan dan pengelolaan obat narkotika psikotropik kita kembali lagi bertemu di materi-materi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh